Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator Dan untuk topik bahasan kali ini saya akan melanjutkan tentang Kepribadian manusia yang berdasarkan DISC Kalau Anda yang belum tahu apa itu DISC Bisa menyimak video saya sebelumnya Tentang 4 keperibadian manusia dalam DISC Anda bisa simak itu, Anda akan tahu apa itu 4 keperibadian manusia dalam DISC Yaitu Dominance, kemudian Influence, Steadiness, dan juga Compliance Nah ada ciri-cirinya Mereka yang dalam kelompok Dominance itu adalah orang-orang yang punya ambisius cukup tinggi Pekerjaannya cepat dan ingin cepat selesai Dalam satu waktu tertentu dia bisa melakukan pekerjaan lebih dari satu Bisa lima, bisa sepuluh Tetapi ada hal yang negatif disitu karena orang Dominance akan bosi gitu ya Suka merintah-merintah, suka mengkoordinir orang gitu ya Jadi banyak yang gak suka Banyak yang gak suka gitu ya Nah kemudian orang Influence adalah orang yang Suka atau bisa mengaruhi orang lain dengan ucapan, dengan kalimatnya gitu ya Ada keinginan untuk mengaruhi orang lain menjadi lebih baik intinya seperti itu Suka berbicara gitu ya Is he going, is he go, is he come gitu ya Tetapi dia bisa sangat melukai hati orang lain karena Seringkali berbicara gitu ya Kemudian ada kelompok atau orang yang dengan kepribadian steadiness Jadi orang yang punya empati cukup tinggi, kesabaran cukup tinggi, bisa ngomong orang yang lainnya Kemudian juga bisa menjadi penengah ketika ada konflik gitu ya Jadi seperti duta gitu, seperti utusan yang untuk menyelesaikan gitu ya penengah Nah itu orang steadiness, cocok di HRD Kemudian ada orang compliant, cocok di produksi atau di bagian laboratorium Nah secara umum teman-teman, kalau kita mengandalkan DSC ini untuk menempatkan posisi pada perusahaan Tentu akan sangat mudah sebetulnya Jadi kalau untuk orang produksi atau orang yang di bagian penelitian, di bagian laboratorium Kita bisa menempatkan orang-orang dengan kepribadian compliant Jadi orang-orang dengan kepribadian compliant di produksi ya Orang C Kemudian kalau kita menempatkan orang HRD atau pimpinan penengah untuk menjadi komunikator antara perusahaan dengan karyawan Kita menempatkan orang S atau steadiness Jadi mereka ini cocok di HRD atau di PGA gitu ya, personal ya Kemudian untuk orang marketing atau penjualan Saya rasa semakin kita menempatkan orang-orang influence yang ada di kepribadian influence untuk menjual produk kita Dan untuk pemimpin-pemimpin yang ingin melakukan terobosan-terobosan bisa menempatkan orang D gitu ya Nah itu secara umum Tapi ada yang kadang-kadang tidak mematuhi aturan itu Karena mungkin mereka juga tidak tahu ya Seperti kasus yang pernah saya alami ketika saya di satu perusahaan jasa Jadi perusahaan jasa itu mestinya yang banyak adalah orang I Karena mereka tidak punya barang Jadi lebih banyak akan menyampaikan jasanya Nah tentu saja itu berkaitan dengan bagaimana dia mengkomunikasikan jasanya kepada orang lain Nah singkat kata ketika saya masuk Personurnya sudah ada semuanya Ada sekitar 20 orang gitu ya Perusahaan jasa ini Kemudian Kenapa kok tiba-tiba penjualannya menurun gitu ya Penjualannya menurun dari jasa yang ada di perusahaan itu Kemudian dilakukan tes DISC gitu ya Karena belum waktu masuk tidak digunakan tes DISC itu Akhirnya ditest DISC semua dan hasilnya Mencengangkan Ternyata hampir seluruh anggota atau seluruh karyawannya adalah orang S dan orang C Tidak nyambung Karena orang perusahaan jasa itu mestinya banyak orang I Influence karena dia harus banyak berbicara Banyak berkomunikasi gitu ya Tapi yang terjadi justru di dalamnya adalah orang C dan orang D Orang compliant dan orang steadiness Tidak nyambung Jadi kalau kemudian penjualannya menurun ya wajar gitu Karena personilnya nggak nyambung di tempatnya Oke kemudian langkah berikutnya Apakah harus kita pecat kita PHK kita ganti Oh tidak Karena PHK itu adalah pilihan yang paling akhir gitu ya PHK itu pilihan yang paling akhir Jika pengembangan sumber daya manusia yang sudah tidak bisa dilakukan lagi Nah menghadapi kenyataannya semacam itu Akhirnya perusahaan mengambil langkah Pengembangan sumber daya manusia saja Tidak perlu mengambil langkah administratif untuk Mem PHK atau Ya nggak bisa juga ya PHK orang saya nanya gitu ya Harus ada pengembangan dulu Kalau pengembangan nggak bisa baru kemudian diambil langkah Untuk pemutusan hubungan kerja Nah akhirnya Ada satu langkah yang menarik Yang saya ambil Bersama teman-teman di perusahaan itu Yaitu memaksimalkan potensi I dalam diri masing-masing Jadi begini Yang namanya DSC itu ketika seseorang mendapatkan keperibadian setelah tes ya Mendapatkan keperibadian bahwa dia adalah orang C kemelayan Apakah dia tidak punya ini apa Keperibadian D atau keperibadian I Jawabannya bahwa setiap orang itu punya keempat-empatnya Jadi pada dasarnya Semua orang itu punya keperibadian D, I, S, C Hanya yang terjadi ketika saat itu Yang nampak adalah Satu atau dua Jadi misalkan seorang ini nampak keperibadiannya adalah compliant dan juga steadiness Maka yang D sama itu akan turun jumlahnya Kan ada tesnya Jadi tesnya sekitar 40 pertanyaan atau 60 pertanyaan Ketika ditanya itu kemudian Kok dia berada banyak di posisi C dan S Misalkan angkanya adalah 50 Maka yang 10 adalah ada di D dan D, I Nah kemudian kita mengambil langkah Kalau gitu kita maksimalkan saja Potensi yang ada di influence dan juga di dominance Bagaimana caranya? Gitu kan pertanyaannya Apakah bisa berubah? Ya berubah tentu saja tidak bisa berubah total Tetapi akan bisa memaksimalkan fungsi ataupun keperibadian yang lainnya Nah langkah yang kita lakukan Karena seorang influence itu adalah banyak berbicara Akhirnya di perusahaan itu dibuat aturan bahwa Ketika seseorang itu bertanya pada temannya Tidak boleh langsung dijawab Ketika seseorang itu bertanya pada temannya Tidak boleh langsung dijawab Jadi misalkan Ini solusi gimana ya? Maka seorang atasan disitu tidak boleh langsung menjawab solusinya Tetapi justru dibalikkan Jadi Nah menurutmu bagaimana solusinya? Jadi semua pertanyaan yang diajukan oleh karyawan disitu pada atasannya Atau pada teman yang lainnya dibuat aturan Tidak boleh dijawab langsung Harus dikembalikan dalam bentuk pertanyaan Kenapa dikembalikan dalam bentuk pertanyaan? Supaya orang ini berpikir dan juga berkomunikasi Atau ngomong Jadi akhirnya dibuat aturan bahwa setiap kali orang bertanya disitu Harus dijawab dengan pertanyaan supaya dia bisa berbicara dan berpikir Kalau ada yang melanggar disediakan karet Bilang karet itu disediakan di berbagai tempat Jadi kalau ada temannya yang kemudian ketahuan Bahwa dia menjawab pertanyaan temannya dengan langsung jawaban Diambilkan karet Dijepret sama karet itu Entah di lehernya Entah di mana pokoknya Di tempat yang tidak berbahaya Di punggung atau di dadanya Atau di tangannya Nah itu dilakukan terus-menerus gitu ya Kemudian ada dilakukan aturan yang lain Diberlakukan aturan yang lainnya Di antaranya bahwa setiap hari Seseorang dari kita ini harus bercerita gitu Kepada temannya Dicatet ya Jadi pekerjaan tambahan Tapi itu tidak masalah Karena ini untuk mengembangkan sumber daya manusia Supaya mengejar target tadi ya Membiasakan Karena kan hasil itu akan tergantung dari kebiasaan Jadi hasil kita penjualan itu akan tergantung dari kebiasaan kita Hasil penjualan akan tinggi Kalau intensitas komunikasi karyawan kita Dengan orang di luar kita juga tinggi gitu ya Kalau misalkan intensitas komunikasi kita rendah Dengan orang di luar kita Maka penjualan juga akan rendah Karena itu hasil itu tergantung dari kebiasaan kita Jadi dibiasakan berbicara Jadi selain menjawab pertanyaan temannya dengan pertanyaan lagi Supaya berputar, berkomunikasi gitu ya Di juga ada aturan bahwa Setiap hari seorang itu harus berkomunikasi atau bercerita pada temannya Satu cerita saja, paling tidak lima menit gitu ya Dan itu terkontrol Karena terdatah Kalau sampai ketahuan tidak ada yang cerita Malah tadi itu disediakan karet Kemudian dicepretkan pada yang bersangkutan sampai pada pantas akhirnya Kalau tidak ada cerita gitu ya Nah itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan lain yang dilakukan Untuk membuat seseorang itu jadi berbicara Jadi berkomunikasi Di antaranya yang lainnya adalah komunikasi dengan pihak eksternal Harus dilakukan Entah telepon siapa gitu ya Yang penting ada kaitannya dengan perusahaan Jadi harus telepon dan bercerita Nah itu bagaimana kita bisa mengubah Nah Anda pun juga akan bisa mengubah dari diri sendiri ya Kalau Anda menemukan dari Anda orang D atau orang I Tapi ingin berubah menjadi lebih baik, lebih maksimal Anda bisa memaksimalkan keperibadian lainnya yang masih tipis gitu ya Jadi bisa ditingkatkan dengan cara-cara tadi Oke mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk Anda Terima kasih telah menonton Anda Salam Terima kasih telah menonton